Intro Presiden SPY memberikan pidato kunci Sekaligus membuka pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari Sejak tanggal 5 hingga 6 Mei 2014 Pada pertemuan tersebut Presiden SPY juga mencontohkan beberapa kebijakannya Yang berkontribusi melestarikan lingkungan Seperti moratorium kawasan hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2011 Pada tahun 2011, saya mempunyai moratorium New Utilization and Conversion Licenses To protect more than 63 million hectares Of primary forest and pitlands This is an area larger than the landmass of Malaysia And the Philippines combined Last year, I extended the policy until 2015 I am hoping that my successor can further prolong This policy of moratorium Through this, we have lowered our deforestation rate From 1.2 million hectares per year Between 2003 and 2006 Into 450 and 600.000 hectares per year During the moratorium period in 2011 until 2013 And therefore, we managed to reduce To 111 million pounds of CO2-ingrivalium per year From the basis as usual projections Pertemuan Forest Asia Summit Merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh menteri-menteri Atau perwakilannya dari seluruh Asia Tenggara Para CEO perusahaan, tokoh masyarakat sipil, pakar pembangunan, ilmuwan-ilmuwan penting dunia Tokoh LSM, serta lembaga-lembaga donor Pertemuan Forest Asia Summit 2014 kali ini Membahas tentang pengelolaan landscape hutan yang berkelanjutan Bagi pertumbuhan hijau di Asia Tenggara Penyelenggaraan Forest Asia Summit 2014 Merupakan kerjasama Pusat Penelitian Kehutanan Internasional Atau SIFOR Dengan Kementerian Kehutanan Indonesia Setelah acara pembukaan oleh Presiden SPY Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan segera bergegas untuk bertemu dengan rombongan delegasi Republik Kongo Yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi Kehutanan Kongo, Mr. Henry Jombo Kemudian dilanjutkan dengan bertemu rombongan delegasi Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Konservasi dan Kehutanan Myanmar Mr. O. Winton Pada kedua rombongan delegasi tersebut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan gambaran mengenai keberhasilan pengelolaan hutan di Indonesia Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga membuka kesempatan kerjasama seluas-luasnya di bidang kehutanan dengan negara-negara tersebut Karena itu saya ingin sekali agar antara Indonesia itu di sektor kehutanannya untuk lebih mendekatkan yang sudah dekat itu Lebih dekat lagi, tidak hanya dekat dan bersahabat tetapi juga ada hubungan ekonomi, ada hubungan budaya dan sebagainya di sektor kehutanan kita Dengan sektor kehutanan atau lingkungan juga di Myanmar, ini yang kita ingin sekarang Pada akhir pertemuan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sempat mengadakan pertemuan tertutup dengan delegasi dari Singapura Yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, Dr. Vivian Balakrisnan Membahas tentang pengelolaan asap kebakaran lahan yang melintas batas antar negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!